Cara menghubungkan akun GoPay kita di Tokopedia, cek. Di sini ada tulisan GoPay dan koin, kita klik aktifkan. Sambungin akun Tokopedia dan Gojek biar dapat keuntungan ekstra. Jadi, beberapa voucher yang kalian gunakan di Tokopedia biasanya karena ada kerjasama dengan Gojek, jika kalian melakukan pembayarannya dengan GoPay, maka kalian akan mendapatkan ekstra GoPay koin. Dan GoPay koin itu bisa kalian belanjakan lagi nanti, guys. Oke, sekarang kita akan sambungin saja akun GoPay kita dengan akun Tokopedia. Di sini kita klik saja sambungin akun. Dan ini adalah nomor yang sudah ada di HP ini. Jadi, di HP yang sama, aku sudah punya akun Gojek. Dan ini adalah nomor yang tertera di akun Gojek saya. Dan di sini aku konfirmasi saja karena nomor Gojek-ku yang ada di HP ini sudah sama dengan nomor yang ada di Tokopedia-ku. Lalu klik konfirmasi. Masukkan kode verifikasi. Cek SMS. Oke, kita akan cek SMS. Oke, guys. Langsung saja di verifikasi karena waktunya tinggal 13 detik lagi. Ini nomornya dapat dari SMS. Pasang pin GoPay buat lanjut. Selain untuk menghubungkan akun, pin dibutuhkan untuk keamanan transaksimu lanjut atau lewatin dulu. Itu pilihan kalian. Kita lanjut saja, guys. Jangan dilewatin karena ini juga penting. Masukkan 6 digit pin GoPay. Dan masukkan lagi untuk konfirmasi. Aku masukkan dulu ya. Sudah dimasukkan, klik lanjut. Yeay, GoPay dan GoPayCoin kamu sudah aktif. Tap di mana saja buat lanjut. Kita tap di sini. Coba ya. Yeay, akun Tokopedia sudah tersambung. Bisa pakai GoPay Tokopedia dan dapat cashback. GoPayCoin sudah aktif juga. Oke, lanjut belanja. Kita lihat di beranda. Nah, guys. Kalian lihat di sini aku sudah punya 6 ribu koin. 6 ribu koin itu adalah hasil dari aku belanja-belanja selama ini. Sudah terkumpul 6 ribu. Lumayan kan? 6 ribu ini bisa dibuat belanja lagi, guys. Buat potongan harga kalian. Dan di sini saldoku memang baru nol. Karena memang belum ada baru download. Belum ada pop up. Oke, demikian cara menghubungkan akun GoPay kalian dengan akun Tokopedia.